Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya temen-temen semuanya nah temen-temen hari ini aku mau ngajak kalian untuk bikin lontong menggunakan magicom ya karena selama ini kan kita agak males ya temen-temen kalau mau buat lontong itu karena prosesnya yang sangat panjang harus direbus berjam-jam dan sangat boros gas tentunya ya Nah kali ini aku akan tunjukkan sama kalian caranya bikin lontong yang sangat praktis ya pertama-tama kita siapkan beras ini kita cuci bersih dan harus sampai bersih ya jadi airnya itu harus sampai bening dan ini ada air dan ini ada air kapur siri yang sudah kita saring ya dan untuk perbandingannya aku pakai 1 banding 3 temen-temen ya jadi 1 cup beras ini 3 cup air ya nah selanjutnya kita masukkan airnya ini sudah kita takar tadi ya temen-temen jadi kita masukkan semuanya kemudian kita tambahkan air kapur sirihnya ya ini sesuai dengan lontong yang akan dimasak ya ini tadi aku pakai setengah sendok makan ya Nah kita aduk-aduk seperti ini dan siap untuk dimasak ya temen-temen ini kita masukkan dan siap dimasak ya nah temen-temen ini sudah matang ya tentunya tadi juga sering saya aduk-aduk ya nah ini sudah matang seperti ini hasilnya tinggal kita pindahkan ke wadah dan kita cetak ya dan seperti ini hasilnya temen-temen hasilnya sangat bagus ya terima kasih sudah menonton videonya selamat mencoba resepnya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih